Bertindak gegabuh. Lei Zhan bergegas keluar bersama anak buahnya. Seekor katak dan seekor ular berani berteriak di hadapanku. Dimana Lin Woody, apakah dia seorang pengecut yang tidak berani keluar? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapan kami. Bisakah kamu mengalahkan anak itu? Anda telah dikalahkannya beberapa kali. Katak dan yang lainnya memprovokasi. Lei Zhan sangat marah. Ini adalah aib dalam hidupnya. Dia tidak mengizinkan orang lain menyebutkannya lagi. Sebelumnya, aku ceroboh. Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat. Dia sama sekali bukan lawanku. Para lelaki, jatuhkan mereka untukku. Saya ingin mencabut urat daging mereka, menguliti mereka, lalu menggantung mayat mereka di tembok kota. Aku ingin membiarkan Lin Woody melihat konsekuensi karena menentangku. Lei Zhan menampakkan ekspresi garang. Di sisi kota Dewa Petir, delapan orang berjalan keluar. Pertempuran besar pun terjadi. Namun, yang mengejutkan adalah katak itu dan kedua lainnya sangat kuat. Delapan ahli kota Dewa Petir tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali. He he, kota Dewa Petirmu hanya punya kekuatan sekecil ini. Sungguh memalukan. Kekuatan kecil ini hanya menggaruk rasa gatal bagi saya. Itu tidak cukup. Naga suci merah dan katak terus berteriak. Lei Zhan meraung dan menyerang lagi. Kali ini delapan orang lainnya bergegas mendekat. Bahkan orang-orang di Grid Desolate Mansion dan Aceron Palace pun mencibir. Kami juga akan bermain denganmu. Ini adalah hari besar saudara Lei, tidak seorang pun boleh mengganggu. Kota suci lainnya mengambil tindakan satu demi satu, mengepung Ruzilong dan katak itu. Situasinya sempat kritis hingga ekstrim untuk sesaat. Berdengung. Naga suci merah mengeluarkan beberapa mantra, menghalangi serangan itu. Mereka masih bisa bersaing. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Ketiga binatang ini sungguh terlalu kuat. Wajah kota suci lainnya muram, merasa telah kehilangan muka. Akhirnya, seorang tetua kota Dewa Petir tidak dapat menahannya. Sebuah tangan besar terulur. Ini adalah orang suci kecil. Pada saat ini, kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Susunan yang dibentuk oleh naga merah langsung hancur berkeping-keping. Tidak baik. Wajah naga merah dan katak berubah drastis. Sialan, tak tahu malu. Mereka benar-benar mengirim seorang santo kecil. Pergi ke neraka. Tidak perlu bicara tentang moralitas dengan semut seperti Anda. Banyak orang berseru. Beberapa orang memejamkan mata. Sepertinya kedua binatang iblis ini sudah pasti mati. Ledakan. Di antara langit dan bumi, sehelai daun merah terbang turun dan menembus telapak tangan raksasa itu. Tetua kota Dewa Petir yang menyerang menjerit memilukan sambil memegang lengannya dan mundur. Ketika dia melihat daun merah, pupil matanya mengecil. Fu Hongye. Dia berteriak ketakutan. Yang lain juga gempar. Apakah Fu Hongye ada di sini? Di kejauhan. Perahu roh terbang mendekat dan lima sosok hingga di sana. Pemimpinnya adalah Fu Hongye, dan keempat murid generasi kedua mengikuti di belakangnya. Setelah Fu Hongye tiba, dia berkata dengan dingin, Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pada titik ini, daun merah lain muncul di tangannya. Ia memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Tubuh sesepuh kota Dewa Petir bergetar ketika jejak ketakutan muncul di matanya. Yang lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Fu Hongye, jangan berlebihan. Hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi kota Dewa Petir kita. Apakah Anda ingin membuat kekacauan di mana-mana? Benar, kau kuat sendirian. Kami bukan tandinganmu jika kami melawanmu sendirian. Tetapi bagaimana jika mereka menyerang bersama-sama? Mereka yang berasal dari Great Desolation Mansion dan Yellow Springs Palace juga keluar. Mata mereka berkedip dengan cahaya dingin. Kalian bukan tandinganku. Menghadapi begitu banyak orang suci kecil, Fu Hongye berdiri dengan ekspresi meremehkan. Adegan ini membuat para tetua kota suci begitu marah hingga mereka hampir muntah darah. Sombong sekali. Kenapa rasanya dia lebih sombong dari Lin Woody? Anda berbicara tentang hari yang menyenangkan. Wajah Fu Hongye menjadi gelap. Saya mendengar bahwa seseorang ingin menikahi adik perempuan saya dari kota Ushuang. Apakah Anda sudah meminta pendapat kota Ushuang? Dia mendengus dingin, dan seluruh dunia bergetar hebat. Orang-orang dari klan roh begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Yang lain juga berseru kaget. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Klan roh bahkan tidak membicarakannya dengan kota Ushuang. Aku sudah tahu. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menikahi Lei Zhen? Seruan terdengar satu demi satu. Orang-orang di kota Dewa Petir mendengus dingin. Ini adalah masalah antara Thunder Saint City dan klan roh. Apa hubungannya dengan kota Ushuang? Fu Hongye mengabaikan mereka dan bertanya sambil mengerutkan kening. Di mana orang-orang dari klan roh? Mintalah Patriar klan roh untuk datang dan menemuiku. Iya, klan roh terlalu hina. Kami sudah menyelidikinya, Shen Jingkyu masih menyendiri dan tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Naga merah dan katak pun berjalan mendekat dan berkata sambil menggertakkan gigi. Fu Hongye melirik keduanya dan mengangguk sedikit. Iya, si putih kecil pun melompat ke bahu Fu Hongye dan mengedipkan matanya yang besar. Dia menunjuk dengan marah. Fu Hongye tersenyum. Anak kecil, jangan khawatir. Aku akan membantu adik muda melampiaskan amarahnya. Tak lama kemudian, para tetua klan roh berjalan keluar sambil gemetar. Salam, Tuan Muda Fu. Meskipun Fu Hongye jauh lebih muda dari mereka. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati, jadi mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Kamu adalah Patriar klan roh. Fu Hongye menatap wanita tua berambut putih itu. Itu adalah wanita tua. Baiklah, aku ingin bertanya padamu. Klan rohmu diam-diam menikahi kota Dewa Petir. Pernahkah Anda bertanya ke kota Wushuang? Apakah Anda meremehkan kota kami yang tak tertandingi? Apakah Anda meremehkan kami? Suara Fu Hongye sangat dingin. Orang-orang klan roh berkeringat dingin. Banyak tetua menatap kota Dewa Petir dengan mata memohon. Kepala klan juga mengerutkan kening. Tentang ini. Ini, saya pikir kita masih memiliki kualifikasi untuk mengatur orang suci dari klan roh. Itu benar. Fu Hongye, jangan bertindak terlalu jauh. Apakah kota suci Anda mencoba menindas orang lain? Kami tidak akan mengabaikannya. Thunder God City mencibir. Orang-orang dari kota suci lainnya semuanya menunjukkan senyum sinis. Dengan dukungan orang-orang ini, orang-orang klan roh menegakkan punggung mereka. Ya, Tuan Mudafu, ini masalah keluarga kami. Saya harap Anda tidak ikut campur. Jika Anda di sini untuk menghadiri pesta pernikahan, maka kami akan mengundang Anda masuk. Jika tidak, saya harap Anda tidak menimbulkan masalah di hari pernikahan kita. Huff. Wajah Fu Hongye tenggelam dan dia mendengus. Di belakangnya, murid generasi kedua menyerang. Tamparan, tamparan. Dengan dua tamparan, para tetua klan roh yang berbicara sebelumnya semuanya terpental. Wajah mereka hancur. Mereka jatuh ke tanah dan berteriak. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kakak senior Fu adalah murid utama generasi kedua. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu? Yang lain menghirup udara dingin. Bukankah murid generasi kedua ini terlalu kuat? Tampaknya Fu Hongye telah membawa elit dari para elit kali ini. Sialan, kau sudah bertindak terlalu jauh. Orang-orang dari klan roh gemetar karena marah. Fu Hongye berkata dengan dingin. Kami tidak pernah berpikir untuk menindas orang lain. Namun, kota suci tersebut berstatus sebagai kota suci. Hari ini, saya di sini bukan mewakili diri saya sendiri, tetapi mewakili kota Ushuang. Jadi, memprovokasi saya sama saja dengan memprovokasi kota Ushuang. Reputasi kota Ushuang tidak akan ternoda. Siapapun yang berani bersikap kurang ajar akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang dari klan roh tidak berani berbicara. Patriar klan roh, wanita tua itu, berkata, semuanya, silakan masuk. Mari kami jelaskan masalah ini dengan baik. Kami tidak akan minum tehnya. Kami di sini untuk mengklarifikasi satu hal. Apakah aliansi pernikahan ini merupakan gagasan rasroh atau gagasan suster junior sen? 4.012 Biarkan dia keluar dan kami akan bertanya. Kalau itu pendapat suster junior, kami tidak akan menghentikannya. Namun, jika kamu membuat pengaturan sendiri di belakang junior sister. Kalau begitu jangan salahkan kota Ushuang. Ini, pemimpin klan roh ragu-ragu. Yang lain juga ketakutan. Orang-orang di kota Dewa Petir bersorak. Fu Hongye, kau terlalu sombong. Apakah kamu sungguh berpikir kami tidak ada? Benar sekali. Memangnya kenapa kalau Sen Jingkiu berasal dari kota Ushuang? Anda harus mendengarkan orang yang lebih tua, bukan? Warga dari miryat Swords Pavilion dan Great Desolate Mansion juga ikut keluar. Kali ini, mereka memasang jebakan ini untuk memancing Lin Suan keluar. Jika Fu Hongye merusaknya, maka rencana mereka sebelumnya akan sia-sia. Apa? Apakah kamu sungguh ingin bertarung? Ayahku akan bermain denganmu. Hukum yang sangat mengerikan muncul di tubuh Fu Hongye. Naga merah dan katak juga siap bertarung. Masyarakat kota suci lainnya mengeluarkan senjata suci mereka. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitarnya panik mundur. Apakah perang akan segera pecah? Orang-orang dari klan roh hampir runtuh. Ini adalah hari yang mengembirakan. Apakah klan roh akan bermandikan darah? Kakak senior, kenapa kau harus berurusan dengan kelompok sampah ini? Biar aku saja yang melakukannya. Pada saat kritis ini, terdengar suara tawa. Itu suara Lin Woody. Banyak sekali orang yang menatap ke langit. Dia di sini. Warga kota suci pun tak kalah gembira. Mereka melihat ke kejauhan. Di kejauhan, sebuah pedang terbang-terbang cepat. Ada dua sosok berdiri di atasnya. Salah satunya adalah Lin Suan. Keduanya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di rumah besar di bawah. Nak, kau akhirnya di sini. Naga merah dan katak merasa lega. Wai Ti juga melompat ke bahu Lin Suan dan mengoceh. Lin Suan mengusap Wai Ti dan mengangguk. Kemudian, dia menatap Fu Hongye. Kakak senior, kalian telah bekerja keras. Adik muda, kamu sudah di sini. Fu Hongye juga menunjukkan senyuman. Nak, kau akhirnya di sini. Kupikir kau akan menjadi pengecut seumur hidupmu. Orang-orang di kota Dewa Petir mencibir. Mata orang-orang dari kota suci lainnya juga berbinar. Hebat, momok ini akhirnya dapat dihilangkan hari ini. Peng! Lin Suan maju selangkah dan menyerang. Dengan satu tamparan, dia melemparkan orang bijak yang berbicara itu. Kepala pria itu dibenturkan ke perutnya. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Hari ini aku akan mengalahkanmu hingga kau menjadi pengecut. Beraninya kau! Kota Dewa Petir bergemuruh. Si kecil suci mulai bergerak. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang dengan ganas. Tak lama kemudian, para jenius muda dari kota suci guntur semuanya berteriak. Mereka dipukuli dengan menyedihkan. Kurang ajar. Para tetua meraung dengan gila. Bocah nakal, kau sudah bertindak terlalu jauh. Lin Suan menarik tangannya dan mencibir, aku akan menggertak kalian hari ini. Apa, kau akan menggigitku? Orang-orang dari Rasroh sangat marah sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Lin Suan mendengus dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia memandang orang-orang dari Thunder Saint City. Kalian semua sangat arogan sebelumnya. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menyelimuti beberapa orang jenius dari kota suci. Sialan, beraninya kau. Orang-orang itu melawan dengan gila-gilaan. Akan tetapi, kemampuan ilahiyah dan hukum mereka sama sekali tak dapat menggoyahkan telapak tangan emas itu. Dalam sekejap mata, Lin Suan menangkap mereka dan membawanya. Dia melambaikan tangan kirinya. Dia menamparkan wajah orang-orang ini. Tak lama kemudian, wajah orang-orang ini menjadi bengkak seperti kepala babi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang-orang ini juga jenius surga kelima, tetapi mereka tidak dapat melawan balik di tangan Lin Suan. Setelah menghancurkan wajah orang-orang ini, Lin Suan menginjak mereka dan menyegel mereka. Lalu, dia menyerang lagi. Paviliun 10.000 Pedang sangat arogan. Dia menyeret beberapa murid jenius dari paviliun 10.000 Pedang dan memukuli mereka hingga menjadi kepala babi lalu menindas mereka lagi. Berikutnya. Para jenius dari kota iblis, rumah besar terpencil, dan istana acaron semuanya dihajar oleh Lin Suan. Ah! Para tetua kota suci meraung dengan gila. Kejadiannya begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Ketika mereka bereaksi, Lin Suan telah berhasil. Anak Sialan, beraninya kau melakukan pembunuhan di depan kami. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Anda. Beraninya kau menyentuh adik mudaku. Fu Hongye melangkah keluar, memancarkan aura yang kuat. Murid generasi kedua di sampingnya juga memancarkan aura yang sama. Lin Suan menghadapi begitu banyak orang suci kecil, tetapi dia tetap tidak takut. Dia menatap Lei Zen dan berkata dengan dingin. Kudengar kau telah berhasil menembus level sein kecil. Sekarang kau berani menantangku, kan? Nak, aku akan membalasmu seratus kali lipat. Tidak, sepuluh ribu kali lipat atas rasa sakit yang kau buat padaku dulu. Lei Zen berjalan keluar dengan rasa percaya diri yang kuat. Dia tidak hanya berani menantang Lin Suan, dia juga akan membunuh Lin Suan dengan tangannya sendiri hari ini. Untuk meredakan kebencian dalam hatinya. Oke, aku akan penuhi keinginanmu hari ini. Mari kita bertarung hidup dan mati. Suara Lin Suan terdengar. Pertarungan hidup dan mati. Lin Woody ingin bertarung hidup dan mati dengan Lei Zen. Para ahli di sekitarnya menjadi gempar. Lei Zen sudah menjadi orang suci kecil, tetapi Lin Woody masih seorang-orang suci lapisan surgawi pertengahan kelima. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Iya, meskipun Lin Woody dapat bertarung lintas alam, alam Little Sein tidaklah mudah untuk dilintasi. Kali ini, Lin Woody terlalu sombong. Orang ini masih saja sombong seperti sebelumnya. Tapi kali ini, dia akan kalah. Warga kota Dewa Petir tertawa setelah mendengar hal itu. Sepertinya anak ini telah bersembunyi lama dan tidak tahu tentang perubahan dunia luar. Lei Zen mencibir. Kau ingin bertarung hidup dan mati denganku. Ayo, nak, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Aku tidak akan menggertakmu. Aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan. Lei Zen sangat murah hati. Tampaknya dia sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Faktanya, bukan hanya Lei Zen yang berpikir demikian, tetapi hampir semua orang berpikir demikian. Mustahil bagi siapapun yang berada di bawah alam Sein kecil untuk menantang Sein kecil. Bahkan Lin Woody tidak bisa melakukannya. Di kota Wushuang, beberapa murid generasi kedua mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fuhong Ye menghentikan mereka. Katanya, adik Lin jauh lebih hebat dari yang kita duga. Karena dia berani bergerak, dia pasti punya kartu truf. Mari kita lihat saja dengan tenang. Beberapa murid generasi kedua tidak mempercayainya, tetapi karena Fuhong Ye mengatakannya, mereka tidak bergerak. Sejujurnya, mereka sangat penasaran dengan Junior Broter Lin yang legendaris ini. Sihir macam apa yang dimilikinya? Apakah anak ini bisa melakukannya? Katak itu juga meremehkannya. Mata naga merah berkedip. Sepertinya anak ini seharusnya berhasil. Mari kita tonton saja pertunjukan yang bagus. Bisakah kalian berdua naik ke surga ke-9 untuk bertarung? Orang-orang dari spirit Rache merasa getir. Jika kedua orang ini bertarung di sini, semuanya akan hancur. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ayo, Lin Xuan langsung terbang ke langit. Karena kau sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Di belakang Lei Zhen, sayap petir mengepak dan berubah menjadi aliran cahaya. Keduanya naik ke surga ke-9. 4.013. Ayo kita pergi dan lihat. Orang-orang kudus dan orang-orang kuat lainnya terbang ke langit satu demi satu. Bagaimana mereka bisa melewatkan pertempuran rohani seperti itu? Fu Hongye dan yang lainnya, serta tiga kodok dan orang-orang dari kota suci, semuanya melayang ke langit. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Nah, ayolah, aku akan memberimu tiga gerakan. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Lei Zhen sangat gembira sekarang. Dia akhirnya bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri. Orang-orang dari kota suci lainnya juga mencibir. Setelah hari ini, Lin Wu dipasti akan mati, dan mereka bisa tidurnya. Izinkan aku melakukan tiga gerakan. Kamu benar-benar murah hati. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Berdengung. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin. Dia menghentakkan kakinya dan merobek kekosongan. Kecepatannya amat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lei Zhen. Telapak tangan emas itu menamparkan. Ia menamparkan ke arah muka lawan. Alangkah cepatnya. Banyak orang berseru, dan pupil mata Lei Zhen menyusut. Bagaimana kecepatan ini mungkin? Apakah orang-orang di bawah orang suci kecil memiliki kecepatan seperti itu? Dia tidak dapat mempercayainya. Tubuhnya menghindar tanpa sadar. Dia mengatakan akan membiarkan lawan memiliki tiga gerakan. Namun, dia masih ceroboh. Dengan satu tamparan, telapak tangan itu mengenai wajahnya, menyebabkan tubuh Lei Zhen terbalik 36 kali di udara. Wajahnya bengkak dan giginya rontok. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Orang-orang di sekitar yang menonton pertempuran itu tampak seperti melihat hantu. Berapa banyak situasi, mereka semua tercengang. Sejujurnya, menurut mereka, dalam tiga gerakan, Lin Wudi bahkan tidak bisa menyentuh satu sudut pun Lei Zhen. Setelah tiga gerakan, Lei Zhen dapat membunuh Lin Wudi dengan satu tebasan. Tetapi sekarang, Lin Wudi benar-benar membuat Lei Zhen terlempar hanya dengan satu tamparan. Jangan pukul wajah orang, Lei Zhen ini benar-benar menyedihkan. Setelah tertegun sejenak, teriakan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Penduduk kota Dewa Petir menjadi gila. Ceroboh, pasti Lei Zhen yang ceroboh dan meremehkan musuh. Kota Wushuang, beberapa murid generasi kedua juga tercengang. Namun, Fu Hongye mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum. Tampaknya saudara junior Lin tidak mengecewakan mereka. Anak ini tampaknya telah mencapai terobosan. Naga merah dan yang lainnya juga sangat gembira. Bagaimana ini mungkin, Lei Zhen juga tercengang. Sejujurnya, dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Lin Xuan tertawa. Kenapa? Apakah wajahmu sakit? Awalnya aku berpikir kekuatanmu akan mengalami perubahan yang luar biasa setelah kau berhasil menembus alam Sein kecil. Kamu mengecewakan saya. Kau masih sampah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Brengsek, Lei Zhen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kau sedang mencari kematian. Petir yang mengerikan menyambar keluar dari tubuhnya. Lin Xuan tertawa. Oh, bukankah kau bilang kau akan membiarkanku melakukan tiga gerakan? Ini baru langkah pertama. Masih ada dua langkah lagi. Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Sudut mulut orang-orang di sekitarnya berkedut. Lei Zhen ini terlalu sombong sebelumnya. Sekarang, sepertinya dia menamparkan wajahnya. Bocah, aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat. Aku terlalu ceroboh sebelumnya. Lebih jauh lagi, Anda telah membuat saya benar-benar marah, jadi saya telah membatalkan manfaat dari ketiga gerakan tersebut. Sekarang, aku akan membuatmu berharap mati saja. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang dengan segera. Dia pasti akan menyiksa pihak lain sampai mati. Ledakan. Hukum guntur meletus dan sembilan langit pun sepenuhnya ditelan oleh petir. Mundur cepat. Para penonton di sekitarnya panik dan mundur. Mereka bahkan membentuk formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan diri. Hanya Lin Xuan dan Lei Zhen yang tersisa di depan mereka. Pergi ke neraka. Lei Zhen mengeluarkan raungan marah ketika langit dipenuhi petir menyambar ke depan. Dalam sekejap, Lin Xuan ditelan oleh petir. Tidak cukup. Terlalu lemah. Lin Xuan bergegas keluar dari petir dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya, mencabik awan petir di langit. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Tinju Dewa Sembilan Matahari. Tinju yang mengerikan itu diayunkan, memancarkan aura yang kuat. Seolah-olah matahari yang tak terhitung jumlahnya bergetar di antara langit dan bumi. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melawanku? Mungkinkah kau juga sudah berhasil menembus alam Sein kecil? Lei Zhen tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Ini sungguh di luar ekspektasi mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini terlalu tidak logis. Bagaimana Lin Woody melakukannya? Apakah dia telah menjadi begitu menantang surga? Di kota Ushuang, para murid generasi kedua juga tercengang. Kakak senior Fu, kartu truf apa yang dimiliki adik muda Lin ini? Sudut mulut Fu Hongye terangkat membentuk senyum. Tidakkah kalian menyadari bahwa meskipun basis kultivasi junior Bro Terlin berada di tahap tengah lapisan kelima? Tapi kalian bisa merasakan fisiknya. Itulah bentuk fisik seorang santo kecil. Fisiknya telah mencapai alam Sein. Fisiknya telah mencapai alam Sein kecil terlebih dahulu. Mereka menarik napas dingin. Bentuk tubuh apakah ini? Lei Zen, fisiknya telah mencapai alam Sein kecil. Berhati-hatilah untuk tidak melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Penatua Dewa Petir juga memperhatikan hal ini dan mengingatkan dengan keras. Tubuh Lei Zen gemetar saat mendengar ini. Kemudian dia mendengus dingin. Jadi fisikmu telah mencapai alam Sein minor. Tidak heran kau bisa menangkis seranganku. Aku akui fisikmu sangat kuat. Itu mengejutkanku, tapi hanya itu saja. Karena terlepas dari kondisi fisik dan dasar kultivasiku, aku telah mencapai alam Sein kecil dalam semua aspek. Apa gunanya melawan aku? Raungan Guntur Surgawi. Setelah mengatakan itu, Lei Zen membentuk segel dengan telapak tangannya. Hukum petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Dia meraung, lalu petir yang mengerikan meledak dengan suara dentuman keras. Ini adalah kemampuan yang hebat. Bersama dengan kekuatan Guntur Surgawi, ia menyapu ke segala arah. Seluruh dunia runtuh, dan hantu meratap dan serigala melolong. Gelombang petir tak berujung menyapu sembilan langit. Tidak bagus, cepat tutup pendengaranmu. Banyak sekali orang suci yang berteriak dan menutup pendengaran mereka. Beberapa dari mereka terlambat dan jatuh dari langit. Darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka, dan tubuh mereka retak. Orang-orang lainnya menarik nafas dingin. Lei Zen ini sungguh menakutkan. Dengan raungannya, dia bisa melukai banyak orang suci. Dia memang seorang jenius tingkat atas. Membunuh. Lin Xuan meraung. Menghadapi langit yang penuh dengan gelombang suci petir, dia membunuh jalan keluarnya. Dengan fisik dewa yang kuat, dia menyapu semua arah. Gelombang suara menghantam tubuhnya, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Tubuhnya berguncang, dan darahnya mendidih. Namun, dengan raungan, dia menekan semua itu. Lin Xuan bagaikan dewa perang emas, ia membuka dan menutup kedua tangannya, dan semua gelombang suara hancur total. Lubang hitam memenuhi dunia, dan retakan ada di mana-mana. Lin Xuan mengambang. Gelombang suara saja tidak bisa melakukan apapun padaku. Apa cara lain yang kau punya? Tunjukkan padaku. Huff. Jangan sombong. Ini hanya salah satu kemampuan ilahiyahku. Sudut mulut Lei Zen melengkung menyeringai. Meskipun dia kalah saat ini, dia tidak peduli. Tubuh lawannya hanya berada di alam sage. Jiwa dan kultifasi lawannya lebih rendah darinya. Dia bisa bermain perlahan dengan lawannya. Kamu meremehkan fisik ilahiku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan fisik ilahiku. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia merobek kekosongan itu lagi, bergegas mendekat, dan tiba di depan lawannya. Lei Zen mendengus dingin. Jaring Dewa Petir. Dia melambaikan tangannya, dan kilat yang tak berujung membentuk jaring petir besar, menyelimuti bagian depan. Lawannya berjalan menuju gawang. Namun, Lin Xuan menendang keluar. Kaki kanannya tampak telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Pedang itu dengan mudah menembus jaring petir dan menyerang Lei Zen. Lei Zen mengangkat tangannya untuk menghalangi. Dengan bunyi dentang, dia terdorong mundur. Telapak tangannya retak, dan darah menetes darinya. 4.014 Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Lei Zen tidak dapat mempercayainya. Lin Xuan mendengus dingin. Setiap gerakanku mengandung kekuatan tubuh ilahiku. Selain itu, setiap bagian dari tubuh ilahiku dapat diubah menjadi bilah tajam. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Memang, kedua tangan dan kaki Lin Xuan dapat diubah menjadi pedang tajam. Menggunakan tangannya untuk menghunus pedang sama kuatnya. Ledakan, 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 ledakan. Kegilaan Lei Zen sebelumnya telah digantikan oleh penghinaan. Lambat laun, dia menjadi takut. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka menemukan bahwa Lin Xuan hanyalah dewa perang. Ia setara dengan Lei Zen. Ledakan, ledakan. Boom, nak, kau benar-benar membuatku marah. Pergi ke neraka. Rambut Lei Zen acak-acakan, seolah dia sudah gila. Dia mengulurkan telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, ada jimat petir yang berkedip-kedip. Itu adalah aura hitam yang membawa cahaya yang sangat menakutkan. Itu adalah kemampuan ilahi tak tertandingi yang diperolehnya dari bintang takdir surgawi. Telapak tangan ilahi penghancur petir. Begitu petir hitam muncul, banyak orang gemetar dan tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut. Bahkan beberapa tetua pun tampak berwajah muram. Lei Zen ini sungguh hebat. Dia baru saja menjadi orang suci kecil, tetapi dia sudah menunjukkan kekuatan sebesar itu. Para pakar di kota suci lainnya mengerutkan kening. Murid generasi kedua kota Ushuang juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Bahkan katak naga merah juga mengerutkan kening. Mereka sedikit khawatir sekarang. Bisakah Lin Suan menahannya? Menghadapi telapak tangan ilahi penghancur petir yang begitu mengerikan, Lin Suan berdiri di sana dan mengaktifkan tubuh ilahinya secara ekstrim. Pada saat yang sama, hukum pedang menyerbu keluar. Dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya kemasan di tangan itu tampak mengerikan, seolah-olah telah berubah menjadi pedang dewa emas. Aku punya pedang yang bisa mematahkan semua teknik. Berdengung. Lengan kanannya memancarkan cahaya pedang tak tertandingi yang menghubungkan langit dan bumi. Adegan ini sungguh mengerikan. Bahkan para tetua kota suci Guntur pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Lei Zen terkejut. Dia mengaktifkan jimat petir hitam dengan seluruh kekuatannya. Dia membantingnya ke depan dengan keras. Auranya sangat dahsyat dan mengerikan. Lin Suan juga melambaikan tangannya dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Ledakan. Itu adalah tabrakan apokaliptik dan seluruh alam roh hancur berkeping-keping. Ada retakan besar di mana-mana antara langit dan bumi. Para makhluk hidup dari dunia ras roh bersujud di tanah dan bersujud. Mereka mengira bahwa dewa surgawi akan menghancurkan dunia. Adapun para penonton, masing-masing dari mereka tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Untungnya, ini berada di atas sembilan langit, dan energi dahsyatnya dapat melonjak ke langit berbintang. Jika tidak, jika mereka bertarung di darat, tidak akan ada astral yang tersisa. Meski begitu, mereka masih mundur dengan panik. Setelah menunggu cukup lama, hukum-hukum nomologi yang menakutkan di hadapannya berangsur-angsur menghilang. Lin Suan menarik tangannya, dan nyala api ilahi di tangannya menari-nari. Ekspresinya serius. Sedangkan Lei Zen, dia memegang lengannya. Telapak tangannya telah ditampar. Bukan hanya itu saja, ada pula retakan di tubuhnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Lei Zen terluka. Kemampuan ilahiyah terhebat Lei Zen telah hancur. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah Lei Zen baik-baik saja? Para tetua kota Dewa Petir berteriak histeris. Para ahli dari kota suci lainnya juga merasakan kelopak mata mereka berkedut. Lin Wudi terlalu kuat. Mereka harus pergi secepat mungkin. Mereka bahkan mulai memobilisasi pasukannya secara diam-diam. Tidak peduli apapun hasil pertempuran ini, mereka tidak akan membiarkan pihak lain hidup. Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Seperti yang kukatakan, kau sama sekali bukan lawanku. Sekalipun kau berhasil menerobos ke alam Sein kecil, kau tetap bukan lawanku. Suara dingin Lin Suan terdengar. Lei Zen, yang berada di sisi berlawanan, memuntahkan tiga suap darah. Dia menjadi ganas. Saya menolak menerima ini. Sembilan revolusi guntur ilahi, buka untukku. Petir yang tak berujung melingkupi tubuhnya. Petir itu terus berputar, mengganggu guntur ilahi revolusi enam. Kekuatan Lei Zen juga terus meningkat. Teknik rahasia Dewa Petir dipertontonkan dengan segenap kekuatannya. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Dia berubah menjadi hantu Dewa Petir dan menukik ke bawah. Itu. Pedang surgawi guntur besar muncul di tangannya, dan guntur ilahi pemusnahan muncul di tangan kirinya. Dua skill ultimate dilepaskan pada saat yang bersamaan. Lin Suan meraung. Kau ingin mengakhiri pertempuran? Aku akan memenuhi keinginanmu. Jadi bagaimana jika lawan memiliki Six Revolution Divine Thunder? Jadi bagaimana jika lawan sudah menggunakan semua kemampuan sucinya? Bukankah begitu? Teknik rahasia yang tak tertandingi itu diaktifkan terus-menerus, dan kekuatannya menjadi lima kali lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, hukum matahari besar muncul di tangan kirinya, dan hukum kematian muncul di tangan kanannya. Hukum pedang berputar di atas kedua tangannya. Membunuh. Dengan suara gemuruh, kedua lengannya tampak berubah menjadi sepasang pedang Yin dan Yang. Tabrakan dahsyat lainnya terjadi. Hukum tak berujung melonjak. Pada saat ini, hancurnya langit dan bumi menjadi lebih hebat lagi, seakan-akan seluruh dunia akan hancur. Di tengah tatapan mata orang banyak yang terkejut, sebuah sosok terbang keluar. Lengan Lei Zhen langsung terpotong, dan darah menyembur keluar. Ribuan luka pedang muncul di tubuhnya, memperlihatkan tulang dan organ dalamnya. Penonton bersorak. Lei Zhen kalah telak, kalah telak. Dia adalah seorang jenius, seorang saint kecil. Seberapa kuat kekuatannya. Beberapa tetua dari generasi yang lebih tua tidak memiliki keyakinan untuk menang melawannya. Tetapi sekarang, Lin Woody, dengan basis kultifasi lapisan kelimanya, benar-benar melukainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Zhen menggelengkan kepalanya dengan panik. Rasa sakit yang menusuk di tubuhnya hampir membuatnya pingsan. Jantungnya berdarah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan dan akhirnya menjadi orang kedua yang berhasil menerobos ke alam saint kecil. Terutama kali ini, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa membunuh Lin Xuan. Namun ketanyaannya bagai baskom berisi air dingin, membuat seluruh tubuhnya dingin. Kekuatan dan bakat yang dibanggakannya begitu lemah di hadapan lawan. Itu adalah ejekan besar. Dia dulu sombong sekali, sekarang mukanya berlumuran darah. Apakah lawannya benar-benar orang yang ditinggalkan oleh surga? Dia ragu sekarang. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil karena dia mendapati Lin Xuan sudah melancarkan gerakan lagi. Setelah Lin Xuan berhasil, dia tidak berhenti sama sekali, tetapi terus menyerang. Bagaimana dia bisa menahan diri ketika mereka telah sepakat untuk bertarung hidup dan mati? Terlebih lagi, tindakan Lei Zhen tidak diragukan lagi telah membuatnya marah. Lawan berani mempunyai ide tentang wanitanya, yang mana hal tersebut tidak dapat dimaafkan. Lengannya berubah menjadi sepasang pedang yin dan yang, dan lapisan diagram tai chi muncul di tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan tubuh sucinya, itu sebenarnya tidak lebih lemah dari senjata sein manapun. Pada saat ini, Lin Xuan berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Kekuatannya membuat orang-orang di pavilion pedang segudang ketakutan. Berengsek! Para tetua kota dewa petir berteriak dengan gila. Apa yang coba dilakukan lawan? Apakah dia mencoba membunuh mereka semua? Menyerang! Sein kecil akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Huh! Fu Hongye melambaikan tangannya, dan dedaunan merah di langit berubah menjadi hujan deras, menghalangi jalan mereka. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati ini? Sialan! Tersesat! Para ahli dari Thunder Saint City bergemuruh. Mereka menyerang dengan ganas, tetapi daun-daun merah di langit terlalu menakutkan. Untuk sesaat, mereka tidak dapat menerobos sama sekali. Para tetua kota dewa petir berteriak, mengapa kalian tidak menyerang? Apakah anda lupa tujuan datang ke sini kali ini? Ini dimaksudkan untuk mengingatkan kota suci lainnya. Para tetua kota suci saling memandang, ayo kita lakukan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Mereka tidak bisa membiarkan lawan hidup seperti ini. 4015 Para tetua kota suci terbang ke langit. Beberapa dari mereka mengepung Fu Hongye, mencegahnya menyerang. Beberapa dari mereka pergi untuk membunuh Lin Suan. Tidak baik, banyak sekali orang berteriak. Mereka yang menyerang semuanya adalah orang suci kecil. Kekuatan mereka tak tertandingi. Pada saat ini, mereka ingin bergabung untuk membunuh Lin Suan. Persetan, kalian sungguh tidak tahu malu. Katak itu melompat. Naga merah juga meraung. Jika kau punya kemampuan, serang Benhuang. Keduanya menyerang dengan kemampuan ilahi mereka, tetapi sia-sia. Fu Hongye juga berteriak, apakah kalian ingin menjadi musuh kota Wushuangku? Kekuatan dan hukum dalam tubuhnya melonjak keluar dan menghancurkan tiga orang suci kecil. Namun, lima orang suci kecil lainnya telah tiba. Kota Wushuang Anda tidak akan berperang karena orang yang sudah mati. Lagi pula, dengan begitu banyak kota suci yang bersatu, bukankah kota Wushuang akan tunduk? Pavilion pedang miriat, rumah besar terpencil, dan kota suci lainnya bergabung untuk menghentikan Fu Hongye dan murid generasi kedua. Di pihak Lin Suan, dia juga dalam bahaya besar. Matilah, orang-orang kudus yang kecil. Sebuah pedang pembunuh muncul, bersinar dengan cahaya merah darah yang mengerikan. Mereka adalah orang-orang dari pavilion pedang segudang. Banyak orang berteriak. Di sisi lain, diagram mata air kuning miring ke bawah. Mata air kuning berubah menjadi dua telapak tangan suram, mencengkeram Lin Suan. Itu adalah orang suci kecil di istana mata air kuning. Di sisi lain, orang suci kecil dari kota Dewa Petir juga menyerang. Dia menyerang dengan palu gunturnya, menghancurkan langit dan bumi. Tiga orang suci kecil mengepung Lin Suan. Ini adalah situasi di mana dia pasti akan mati. Sudah berakhir, Lin Wudi pasti akan mati. Itulah yang dipikirkan semua orang. Itu. Lei Zen bersembunyi di kejauhan, memperlihatkan senyuman mengerikan. Mimpi buruk ini akhirnya bisa berakhir. Lin Suan merasakan krisis yang fatal. Dia berbisik, Iblis suci, kamu bisa menyerang sekarang. Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah tangan hitam pekat raksasa jatuh dari langit. Ia langsung menyelimuti Lin Suan. Pada saat yang sama, energi itu mengalir menuju ketiga orang suci kecil yang menyerang. Asteris ledakan. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Ketiga orang suci kecil langsung hancur berkeping-keping. Apa yang sedang terjadi? Para ahli dari kota suci lainnya semuanya tercengang. Lin Woody bisa melawan tiga orang sekaligus. Begitu dahsyat. Tidak, lihatlah telapak tangan hitam pekat itu. Sialan, ada master di belakang Lin Woody. Seranglah dengan cepat dan sekuat tenaga, jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Orang-orang itu berteriak-teriak gila. Dalam sekejap, semua tetua itu terangkat ke udara. Pergi ke neraka. Semua jenis senjata suci turun, dan bahkan ada matriks pembunuh mengerikan yang menyelimuti Lin Suan. Huh! Suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Setelah itu, jari hitam pekat menekan telapak tangan berwarna hitam itu. Seperti pilar surgawi hitam, ia menghancurkan surga. Pada saat yang sama, salah satu jarinya bergerak seolah-olah telah berubah menjadi pedang hitam tajam, meniup semua kisuci. Ledakan. Saat kedua tetua kota iblis bersentuhan dengan jari hitam itu, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Jiwa mereka melayang karena panik. Seorang tetua dari Aula Neterward juga langsung hancur menjadi pasta daging. Bahkan jiwanya tidak bisa lolos. Orang di belakang Lin Woody sungguh menakutkan. Apakah ki iblis ini berasal dari ras iblis? Pada saat ini, banyak sekali orang di langit dan bumi merasa ketakutan. Mata orang-orang dari kota suci berubah merah. Mereka tidak menyangka bahwa persiapan mereka yang sangat matang tidak dapat membunuh pihak lain. Mereka yang menonton pertempuran itu pun gemetar. Bagaimana pertarungan hidup dan mati berubah menjadi pertempuran yang kacau. Ketiga kodok dan penduduk kota Wushuang semuanya menghela nafas lega. Hebat. Lin Xuan tidak dalam bahaya. Fu Hongye mendengus dingin. Bunuh. Pada saat ini, dia juga punya niat untuk membunuh. Dalam sekejap, ia menusuk kepala tiga orang suci kecil. Mayat ketiga orang suci kecil itu jatuh ke tanah. Yang lainnya ketakutan. Fu Hongye ini terlalu kuat. Memang, saat itu, Fu Hongye adalah seorang jenius di daftar pesiarah. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Meskipun ia telah meninggalkan daftar, kekuatannya telah lama mencapai tingkat yang luar biasa. Para tetua dan orang suci kecil itu tidak ada apa-apanya di hadapannya. Apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan kiling arrai yang kau pasang? Terlalu naif, Lin Xuan bergegas maju. Targetnya adalah Lei Zhen. Lei Zhen gemetar ketakutan. Awalnya, ia mengira mimpi buruk itu akan segera berakhir. Ia tidak menyangka bahwa mimpi buruk itu baru saja dimulai. Begitu banyak kota suci bergabung, tetapi mereka tidak dapat menghentikan jari di langit dan telapak tangan hitam pekat. Si iblis suci membunuh para orang suci kecil di samping Lei Zhen. Adapun Lei Zhen, aku sendiri yang akan membunuhnya. Mendengar ini, jari lainnya terentang di antara langit dan bumi. Dua orang suci kecil di samping Lei Zhen terbunuh. Kedua orang suci kecil itu berteriak, Tidak, siapakah kamu? Apakah kau ingin menjadi musuh kota Dewa Petirku? Mereka terlalu ketakutan. Dua orang suci kecil, salah satunya adalah orang suci kecil tahap tengah, masih tidak dapat menghentikan jari tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik jari tersebut setidaknya merupakan Little Saint tahap akhir. Atau mungkin seorang yang mulia suci. Sialan, apakah mereka akan menggunakan ahli yang begitu kuat? Lei Zhen, tanpa perlindungan Little Saint, mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Lin Xuan mencibir, dan pedang matahari besar di tangannya menebas lagi. Lei Zhen terlempar. Berengsek. Dia sudah ketakutan setengah mati, jadi dia tidak berani melawan. Lari-lari-lari. Sayap Guntur muncul di punggungnya. Guntur melambangkan kecepatan yang ekstrim. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat mengejarnya. Berubah menjadi aliran cahaya, Lei Zhen langsung pergi. Kau tidak bisa melarikan diri. Karena ini pertarungan hidup dan mati, kita harus memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Lin Xuan segera mengejarnya. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi, menebas segalanya. Lei Zhen ketakutan setengah mati. Ia menemukan bahwa cahaya petirnya tidak dapat menyingkirkan kejaran pihak lain. Mempercepat. Dia bahkan menelan semua jenis harta surgawi dan membakar garis keturunannya. Namun dia masih terjebak. Setelah pertarungan sengit, Lei Zhen terpotong menjadi dua lagi. Dia meledakkan bagian bawah tubuhnya, dan bagian atas tubuhnya melarikan diri dengan cepat. Lin Xuan menggunakan seni melarikan diri dari kekosongan dan menghindari kekuatan ledakan itu. Dia mengejarnya lagi. Pada akhirnya, dia dicegat oleh Lei Zhen. Wajah Lei Zhen menjadi sangat jelek. Ling Wu Di, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani melawanmu lagi di masa depan. Biarkan aku pergi kali ini, dan aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Di saat hidup dan mati, Lei Zhen tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkan hidupmu. Tatapan mata Lin Xuan dingin. Lei Zhen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, dia menggertakkan giginya. Apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Dia berlutut dalam kehampaan sambil menjatuhkan diri. Sudah cukup. Bisakah kau lepaskan aku sekarang? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertarungan superioritas dan inferioritas. Tidak. Jika kau membunuhku, Thunder God City tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka akan membunuhmu dengan cara apapun. Kenapa kau harus melakukannya? Kau seharusnya tidak menyentuh wanitaku. Kau telah menyentuh batasku. Jadi, Anda pasti akan mati. Mendengar hal ini, Lei Zhen menyesalinya. Dia tidak menyangka bahwa rencana yang mereka banggakan akan menjadi alasan kematiannya. Dengan puci, kepalanya dipenggal. Aura roh pedang naga agung melenyapkan jiwa pihak lain sepenuhnya. Seorang jenius generasi saat ini, pangeran utama kota Dewa Petir, Lei Zhen, telah tumbang sepenuhnya pada saat ini. 4.016. Lin Xuan membawa mayat Lei Zhen kembali ke dunia rasroh. Pada saat ini, peperangan masih berkecamuk di dunia spirit raceh. Beberapa dari mereka mengejar Lin Woody, tetapi mereka dihentikan oleh jari-jari dan telapak tangan hitam di langit. Di sisi lain, Fu Hongye dan beberapa murid generasi kedua mengerahkan seluruh kekuatannya, membantai musuh-musuh mereka. Perang itu amat mengerikan. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Kalian semua berhenti, Lei Zhen sudah kubunuh. Setelah berkata demikian, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan mayat Lei Zhen jatuh dari langit. Itu Lei Zhen. Apakah Lei Zhen benar-benar mati? Banyak sekali orang yang ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Lei Zhen merupakan seorang santo kecil, namun dia terbunuh begitu saja. Tidak. Penduduk kota Dewa Petir menyerah dalam pertempuran dan bersorak dengan gila. Mereka tidak bisa menerimanya. Para orang suci kecil lainnya dari kota-kota suci lainnya juga berhenti, dan masing-masing dari mereka terkesiap. Berengsek. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Lin Woody hari ini. Karena ada ahli sain kecil di belakang Lin Woody. Mereka tidak mengirim ahli seperti itu. Menurut mereka, sekelompok orang suci kecil sudah cukup untuk membunuh Lin Woody. Kalau mereka tahu Lin Woody memiliki seorang ahli sain kecil yang sudah meninggal, mereka pasti sudah mengirim seorang sain yang mulia. Namun, seorang sain venerable tidak akan datang ke sini dengan mudah. Jika terjadi kesalahan, akan terjadi perang gila antara sain sitis. Ayo berangkat. Orang-orang sain sitis berdiskusi dan bersiap untuk berangkat. Warga kota Dewa Petir membawa jasad Lei Zen dan terbang ke angkasa. Fu Hongye berkata dengan dingin. Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Kota Ushuang akan mengingat apa yang telah kamu lakukan hari ini, dan kami pasti akan membalas budimu di masa depan. Lin Suan mencibir. Ku dengar ada orang yang ingin melamar. Aku akan mengunjungi kota suci mu suatu hari nanti. Pada saat itu, aku berharap murid-murid utama kalian akan mampu keluar dari pengasingan. Aku akan bertarung hidup dan mati dengan mereka. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua kota suci di langit hampir pingsan. Orang gila ini ingin melakukan pertarungan hidup dan mati. Mereka segera lari. Pertempuran besar itu segera berakhir. Langit dan bumi hancur, dan darah para orang suci yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Darah itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Pikiran orang-orang yang menghadiri perjamuan itu menjadi kosong. Mereka tahu bahwa akan ada banyak kegembiraan hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak Lin Suan akan muncul sebagai pemenang. Orang-orang dari Rasroh tercengang. Mereka tidak optimis tentang peluang Lin Suan. Namun sekarang, mereka optimis bahwa Lei Zhen akan mati. Lin Suan yang tidak terlalu disenanginya, ternyata sangat menakutkan. Mereka tahu bahwa mereka sudah tamat. Sungguh, banyak orang dari Rasroh berlutut di tanah sambil berkata dengan suara gemetar. Lin Gongzi, kami bertindak gegabuh dan menyinggung Tuan Muda. Maafkan saya, Tuan Muda. Ya Tuan Muda, kumohon biarkan kami pergi demi Qiyu, R. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak takut? Jika pihak lain bisa membunuh Lei Zhen begitu saja, tidak perlu membicarakan yang lainnya. Patriark ras spiritual langsung menua seribu tahun. Ling Lian Hua dan yang lainnya sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Adik Muda, biarlah kau yang mengurusi orang-orang ini. Fu Hongye berkata, apapun yang kau lakukan, kota Usuang akan menjadi pendukungmu yang kuat. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Begitu kata-kata ini diucapkan. Banyak sekali orang yang gempar. Orang-orang dari Rasroh terus bersujud karena apa yang dimaksud Fu Hongye adalah bahkan jika Lin Suan memusnahkan Rasroh. Kota Usuang juga akan mendukungnya sepenuhnya. Dengan cara ini, mereka benar-benar akan berada dalam bahaya pemusnahan. Huff, sekarang kau tahu rasa takut. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Kau bahkan ingin menikahi kota Lei Zhen. Apa kalian gila? Naga merah mencibir. Lin Suan menatap orang-orang ini dan matanya berkedip. Dia bertanya, di mana Kiwer? Orang-orang dari Rasroh sangat gembira. Mungkin dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi demi Sen Jingkyu. Kiwer masih berkultivasi dalam pengasingan. Aku akan membawa kalian ke sana sekarang. Beberapa tetua Rasroh berdiri dan ingin memimpin jalan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kedalaman spirit Rache. Tidak perlu, aku sudah keluar. Semua orang berseru dan mata Lin Suan berbinar. Seorang wanita muda yang halus terbang dari kejauhan. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan auranya telah mencapai surga ke-6 awal dari alam suci. Dia juga seorang santa kecil. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang berhasil menembus alam Sen kecil. Auranya bahkan lebih kuat dari Lei Zhen. Qiyu, R. Lin Suan melambaikan tangannya. Sen Jingkyu terbang mendekat. Lin Suan, aku membuatmu khawatir. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Lin Suan tersenyum lega. Sen Jingkyu berkata, Saudara Lin Suan, saya tahu apa yang terjadi. Bisakah Anda membiarkan saya menangani orang-orang dari Rasroh? Baiklah. Lin Suan mengangguk. Bahkan jika Sen Jingkyu melepaskan semuanya, dia tidak akan mengatakan apapun. Qiuer. Nyonya suci. Orang-orang dari spirit Rache berdiri dan menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, Sen Jingkyu adalah nyonya suci mereka. Mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Orang-orang ini hanya perlu meminta maaf. Karena itu, mereka tersenyum. Qiuer, kali ini salah kami. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Ekspresi Sen Jingkyu dingin. Dia mengubah penampilannya yang imut dan berkata, Lain kali. Saya khawatir tidak akan ada waktu berikutnya. Apa maksudnya? Orang-orang itu gemetar. Pemimpin itu juga berkata, Qiuer, ini salah kami. Namun, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Ya, Trate spiritual juga berkata, Saudari Qiuer, kami tahu kami salah. Tolong biarkan kami hidup. Saya ingin tahu siapa yang mengusulkan pernikahan ini. Siapa yang menyetujuinya? Siapa yang menyelenggarakannya? Sen Jingkyu bertanya. Banyak orang terdiam ketika mendengar ini. Salah satu tetua berdiri dan berkata, Tetua Agung, Tetua Keempat, Tetua Kenam, Tetua Kedelapan, dan Tetua Kesembilan telah menyelenggarakannya bersama-sama. Para tetua juga berkata, Nona Suci, kami tahu kami salah. Apakah Anda yang menyelenggarakannya? Mereka tahu mereka tidak bisa membela diri. Mereka hanya bisa mengangguk. Ya, kami dipaksa untuk. Sebelum mereka sempat selesai berbicara, kepala mereka melayang ke udara. Sen Jingkyu melambaikan tangannya dan menghancurkan jiwa para tetua ini. Semua orang menghirup udara dingin. Sen Jingkyu benar-benar menyerang. Dia membunuh mereka secara langsung. Orang-orang dari Rasroh terkejut. Bukankah ini nyonya suci mereka? Nyonya suci. Yang lainnya juga berteriak ketakutan. Siapa lagi yang terlibat dalam hal ini? Suara Sen Jingkyu dingin. Pemimpin Rasroh itu menghela nafas. Dia tahu bahwa kemarahan Sen Jingkyu tidak dapat diredakan tanpa membunuh beberapa orang. Oleh karena itu, dia menunjuk semua orang itu. Sen Jingkyu tidak menahan diri sama sekali. Dia menghancurkan semuanya. Di antara mereka, Tratero menjerit menyedihkan saat dihancurkan. Mereka yang terbunuh pada dasarnya berasal dari cabang lotus spiritual. Mereka selalu menjadi musuh Sen Jingkyu, jadi orang-orang mereka pada dasarnya dibantai semua. Darah mereka mewarnai Rasroh menjadi merah. Para tetua yang tersisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sen Jingkyu berkata dengan dingin. Jika masalah ini ditangani oleh orang lain, Rasroh mungkin akan hancur total. Namun, kalian telah merawat dan membesarkanku. Aku juga pernah menjadi nyonya suci Rasroh selama beberapa waktu. Karena itu, aku tidak akan membiarkan Rasroh dihancurkan. Akan tetapi, mulai sekarang, aku bukan lagi nyonya suci dari Rasroh. Nenek pemimpin, terima kasih telah merawatku selama ini. Kiyu, er sangat berterima kasih. Sambil berbicara diam membungkuk. Aku akan memberimu dunia sebagai kompensasi atas perawatanmu selama ini. Namun, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apapun lagi. 4.017 Mendengar hal ini, orang-orang dari Sukuroh tercengang. Shen Jingkyu adalah harapan masa depan Sukuroh, tetapi sekarang dia memutuskan hubungan dengan mereka. Dengan cara ini, masa depan Sukuroh menjadi suram. Mengapa satu dunia tidak cukup? Kalau begitu, saya bisa memberi satu lagi. Ekspresi Shen Jingkyu dingin. Pemimpin Sukuroh itu memejamkan matanya. Dia tahu bahwa keputusan mereka kali ini telah benar-benar menyakiti hati Shen Jingkyu, dan itu tidak dapat diubah lagi. Jadi dia berkata, Kyuer, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kali ini. Sukuroh berterima kasih. Mulai saat itu, Sukuroh akan mengasingkan diri dan tidak keluar selama seratus tahun. Banyak orang gempar. Tampaknya Sukuroh telah menderita kerugian ganda. Kakak Lin Suan, ayo kita berangkat. Setelah menangani masalah Sukuroh, ekspresi Shen Jingkyu sedikit kesepian. Lin Suan berkata dengan lembut sambil memegang Shen Jingkyu di tangannya. Pada saat berikutnya, mereka semua terbang ke udara dan meninggalkan tempat ini. Mereka datang ke luar angkasa. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, Kiyu, R, aku akan selalu bersamamu. Kakak Lin Suan, Anda sungguh baik. Shen Jingkyu memegang lengan Lin Suan. Aku telah memberikan sebuah dunia kepada Sukuroh. Kakak Lin Suan tidak akan menganggapku terlalu boros, kan? Lin Suan berkata, Tidak apa-apa. Lagipula, Sukuroh telah menjagamu selama bertahun-tahun. Lagipula, mereka yang menentangmu telah terbunuh, dan yang tertinggal adalah orang-orang yang baik kepadamu. Hanya saja mereka melakukan kesalahan di saat kebingungan. Ayo pergi, aku akan membantumu menaklukkan dunia. Lin Suan tersenyum. Naga merah dan yang lainnya juga bersemangat. Apakah mereka akan bertindak? Mereka akan mulai menaklukkan dunia. Shen Jingkyu mendongat dan tersenyum. Baiklah, Kakak Lin Suan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cara. Apakah kamu memiliki dunia di tanganmu? Kali ini, bahkan Fu Hongye dan yang lainnya pun terkejut. Orang harus tahu bahwa mengendalikan dunia adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kota suci. Selain itu, hanya keluarga-keluarga papan atas yang bisa melakukannya. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengendalikan dunia. Saya memperoleh sedikit keberuntungan di planet Tian Ming, jadi saya masih bisa melakukannya. Shen Jingkyu tersenyum. Lin Suan dan yang lainnya juga bingung. Oh ya, Ki Wer, aku pasti sudah lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Apa yang Anda alami di planet Tian Ming? Mengapa saya belum pernah melihat Anda? Fu Hongye dan yang lainnya juga bingung. Saudara Suan-Suan, bisakah Anda mengizinkan saya menyimpan sedikit rahasia? Saya berjanji kepada pihak lain bahwa saya tidak akan mengatakan apapun. Baiklah, selama kamu tidak dalam bahaya, Lin Suan tersenyum. Kemudian, dia menarik Shen Jingkyu ke dalam pelukannya. Beberapa murid generasi kedua tertawa. Saudara muda Lin, ini membuka mata kami. Kami selalu mendengar legenda Anda, dan sekarang kami akhirnya melihatnya sendiri. Lin Suan berbalik, kakak-kakak seniornya bersikap terlalu sopan. Aku akan mentraktirmu daging panggang Golden Crow. Dia masih punya sedikit stok di sini, jadi mereka menemukan dunia untuk mendarat. Dia mulai menyiapkan panggangan dan mulai memanggang Golden Crow. Ketika Fu Hongyei melihat daging Golden Crow, sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya telah menjelajahi langit berbintang selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya makan daging Golden Crow. Murid-murid generasi kedua bahkan lebih tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Namun, setelah makan, mata Fu Hongyei dan yang lainnya berbinar. Makanan itu benar-benar lesat. Sepertinya mereka harus berburu Golden Crow untuk mencobanya di masa mendatang. Setelah makan, Fu Hongyei berkata, Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Melihat Anda tidak dalam bahaya, saya dapat kembali untuk melaporkan. Ingat, kalian akan selalu menjadi pengikut Peerless City. Peerless City akan selalu melindungi kalian. Kembalilah saat Anda punya waktu. Terima kasih, kakak senior. Aku akan mengurus beberapa hal, lalu kembali ke kota tanpa tanding bersama Kiwer. Setelah itu, Fu Hongyei dan yang lainnya kembali ke tanah suci. Hanya Lin Suan, Iblis Utara, dan yang lainnya yang tersisa. Tentu saja, kedua Iblis Suci itu masih bersembunyi di kegelapan. Lin Suan memikirkannya dan tidak membiarkan mereka kembali. Sebaliknya, dia berkata, Ayo pergi ke suatu tempat. Kemana? Sen Jingkyu bingung. Bahkan Kodok dan yang lainnya juga bingung. Lin Suan berkata, Ayo pergi ke duniaku. Sebuah cahaya muncul di matanya. Dia juga punya satu dunia. Tepatnya, dia punya dua dunia. Itu adalah planet Kembar Rain. Dia pernah memperoleh Heart of the Realm of Planet Twin Rain dalam kekacauan. Namun, Planet Twin Rain kini terbagi di antara banyak kekuatan. Namun, dia masih memegang kendali. Selama ia mau, ia dapat memanggil tsunami dan bencana petir kapan saja untuk menyerang orang-orang di atas. Kiwer juga terkejut ketika mendengar ini. Katak itu bahkan melompat. Sial, kau sudah menguasai dua dunia. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Masih ada pertempuran yang terjadi di planet Twin Rain. Namun, sebagian besar telah terbagi. Lin Suan dan yang lainnya tiba dengan tenang. Mereka tidak memberitahu siapapun. Katak itu bertanya apakah mereka harus mengusir orang-orang ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak sekarang. Biarkan mereka bangga untuk sementara waktu. Ketika ada waktu di masa depan, dia akan membuat mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki. Selain itu, ada alasan lain, yaitu bahwa dunia bintang saling bergantung. Manusia membutuhkan energi dunia. Dan dunia juga membutuhkan kehidupan di dalamnya. Ini adalah bentuk koeksistensi. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bergerak sekarang. Dia membawa semua orang ke pusat dunia, di bawah bumi. Setelah tiba di planet Twin Rain, Lin Suan dapat merasakan bahwa dunia ini dan dirinya memiliki hubungan yang misterius. Dia bisa memobilisasi kekuatan seluruh dunia untuk melawannya. Kali ini, dia punya tujuan lain. Yaitu, dia memiliki delapan trigram kecil di Aula Yin yang istana emas. Lin Suan juga pernah mempelajarinya sebelumnya. Selain itu, dia juga pernah bertanya kepada Black Mountain sebelumnya. Black Mountain mengatakan bahwa delapan trigram ini setara dengan tungku delapan trigram yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Oleh karena itu, Lin Suan berencana menggunakan kekuatan dua dunia di planet Twin Rain untuk memberikan kekuatan pada delapan trigram. Dia bersiap untuk memurnikan senjata suci, yaitu tombak penghancur besar. Semakin kuat kekuatannya, semakin Lin Suan merasa bahwa kekuatan tombak penghancur besar tidak terbatas. Oleh karena itu, ia harus menyempurnakannya dengan benar. Dia harus menjadikannya sepenuhnya miliknya. Dia mengetik delapan trigram dan meletakkannya di kedalaman dunia. Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar dan menaruhnya juga. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dunia dan mulai memurnikan dan mengolahnya. Ini adalah proses yang lambat. Dalam jangka pendek, dia seharusnya tidak bisa menggunakan Great Destruction Spear. Untungnya, dia masih memiliki pedang tak tertandingi di tangannya. Ditambah dengan fisiknya, kekuatannya tidak melemah. Terlebih lagi, setelah tombak penghancur besar disempurnakan lagi, ia akan menjadi senjata suci yang berguna. Pada saat yang sama, alam astral kedua kembali gempar. Masalah suku roh tersebar sepenuhnya. Semua orang gempar. Aliansi pernikahan gagal. Lei Zhen telah meninggal. Siapa yang melakukannya? Apakah Peerless City mengirimkan seorang ahli? Lin Woody lah yang melakukannya. Chang Tianya. Apakah dia akhirnya keluar? Apakah dia juga menjadi orang suci kecil? Semua orang tahu bahwa Lei Zhen adalah seorang saint kecil. Sekarang Lin Woody dapat membunuhnya, itu berarti bahwa dia juga telah menjadi seorang saint kecil. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, situasinya tidak demikian. Semua orang menemukan bahwa tubuh Lin Woody hanya seorang saint, tetapi dia dapat membunuh Lei Zhen. Itu benar-benar mengejutkan. 4.018. Sudah berakhir. Thunder God City pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka pasti akan membunuh pihak lain dengan gila-gilaan. Kota-kota saint city selainnya mungkin bahkan tidak bisa tertidur. Jika musuh yang tak tertandingi seperti itu tidak keluar lebih awal, mereka tidak akan merasa tenang. Alam bintang kedua sekali lagi mendidih karena tindakan Lin Suan. Kota Dewa Petir Murka. Murid utama mereka terbunuh. Ini benar-benar penghinaan besar. Dalam sekejap, mereka mengirim banyak ahli untuk membunuhnya. Namun, mereka hanya bertemu Fu Hongye dan kelompoknya dalam perjalanan kembali ke kota Ushuang. Mereka bertempur dalam pertempuran hebat dan kembali dengan kekalahan. Fu Hongye terus mengejar para ahli kota Dewa Petir dan menyebarkan kabar bahwa jika mereka berani membiarkannya bertemu lagi, dia akan membunuh dan membawa mereka ke kota Dewa Petir. Adegan ini sekali lagi menyebabkan keributan. Tidak seorang pun tahu kemana Lin Wu dipergi. Penduduk kota Dewa Petir sangat marah hingga muntah darah. Lei Zhen, si sampah itu. Pada hari ini, terdengar suara menghina dari pavilion Wan Jian. Dia benar-benar dibunuh oleh seseorang. Sungguh memalukan bagi seorang Sein kecil. Orang yang mengatakan ini adalah Jian Chen. Dia juga baru saja keluar dari pengasingan. Terlebih lagi, kekuatannya juga telah mencapai alam Sein kecil. Setelah Jian Chen keluar, dia tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia mengumumkan kepada dunia bahwa Lin Wu di akan keluar dan dia pasti akan membunuhnya di bawah pedangnya. Adegan ini menyebabkan keributan di langit berbintang. Namun, Lin Xuan tidak muncul sama sekali. Jian Chen menggertakkan giginya. Sial, aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Kalau begitu aku akan membiarkanmu keluar. Dia menggunakan metode yang sama untuk membawa orang ke pavilion Kun Lun untuk melamar. Persetan, tidak mungkin. Jian Chen ini berani melamar. Terlebih lagi, kali ini dia melamar Murong Qing Cheng. Kudengar bahwa Murong Qing Cheng juga wanita Lin Wu di. Bukankah Jian Chen ini sedang mencari kematian? Belum tentu. Kekuatan Jian Chen awalnya jauh lebih kuat dari Lei Zhen. Dia adalah eksistensi yang bisa menjadi Raja Suci. Setelah mencapai Minorsein, kekuatannya seharusnya jauh melampaui Lei Zhen. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal ini. Untuk sementara waktu, berita itu menyebar dengan cepat di langit berbintang. Bahkan Lin Xuan dan lainnya yang berada di ujung langit berbintang pun mengetahuinya. Karena orang-orang Double Rain Star juga membicarakannya di mana-mana. Tidak bagus, naga merah dan yang lainnya terbang kembali dan menyampaikan berita itu. Wajah Lin Xuan dingin. Sepertinya membunuh Lei Zhen saja tidak cukup. Dia harus membunuh mereka semua. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ayo pergi. Dia bersiap membawa orang ke pavilion Kun Lun untuk membunuh Jian Chen. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, berita lain datang. Kali ini, Iblis Utara yang kembali. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saya rasa kita tidak perlu terburu-buru ke sana untuk saat ini. Apa yang terjadi? Tanya Lin Xuan. Katak dan yang lainnya pun berkata, Kenapa tidak? Aku tidak takut pada mereka. Monster Utara berkata bahwa bukan masalah takut atau tidak. Hanya saja tidak perlu takut. Sambil berbicara, dia menceritakan berita itu padanya. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tercengang. Ternyata ada berita lain yang tersebar. Langit berbintang tampak gempar. Jian Chen sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia membawa orang-orang ke aliansi pernikahan, tetapi pada akhirnya, pavilion Kun Lun sama sekali tidak setuju. Jian Chen masih ingin bertindak tanpa malu-malu. Dia ingin menggunakan identitasnya dan kekuatan pavilion 10 ribu pedang untuk mengancam mereka. Pada akhirnya, dia langsung dipukuli oleh Murong King Cheng. Dikatakan bahwa Jian Chen langsung melarikan diri. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Ketika berita ini keluar, semua orang tercengang. Apakah Murong King Cheng dari pavilion Kun Lun itu sudah begitu menakutkan? Dia benar-benar bisa mengalahkan Jian Chen. Tian ya? Seperti apa takdirnya? Dia tidak tahu apa-apa. Dia sedang menguji. Semua orang menjadi gila. Mengapa ada orang lain selain Cao Tian Cheng yang mempertaruhkan nyawanya? Kekuatan Murong King Cheng berada di luar dugaan semua orang, bahkan Iblis Utara dan yang lainnya pun tercengang. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Tampaknya King Cheng juga telah berhasil. Huff, Jian Chen ini telah menghantam pelat besi, kan? Dia bahkan berani memprovokasi wanitanya. Dia sedang mencari kematian. Karena Murong King Cheng tidak dalam bahaya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Lebih baik menemani Ki Wer terlebih dahulu. Setelah itu, mereka berdua mulai menjalani kehidupan yang penuh cinta. Setelah beberapa hari, Iblis Utara berkata, Saudara Lin, saya sedang bersiap untuk keluar dan berkultivasi selama beberapa waktu. Tidak bisakah aku berkultivasi di sini? Lin Xuan terkejut. Saya tidak akan menjadi orang ketiga. Saya juga tidak akan menjadi orang ketiga. Hei San juga keluar. Aku akan membawa muridku untuk berkultivasi dan mencoba membuatnya menerobos menjadi Xiao Xiao Cheng sesegera mungkin. Baiklah, Lin Xuan mengangkat bahu. Jika ada yang ingin kau tanyakan padaku, kirimkan saja pesan ke Kota Ushuang. Aku pasti bisa menerimanya. Setelah Iblis Utara dan Hei San pergi, Naga Merah, Katak, dan si Putih Kecil juga ingin pergi. Lin Xuan bertanya, Kalian mau pergi ke mana? Katak itu berkata, Aku akan mencari harta karun. Apakah menurutmu aku seorang vegetarian? Biar ku beritahu, Identitasku begitu besar sehingga akan membuatmu takut setengah mati. Sekarang, Aku akan mencari harta karun yang hilang. Naga Merah terkekeh. Aku akan pergi dengan saudara kodok. Dan si Putih Kecil, pinjamkan saja pada kami. Dengan itu, Mereka bertiga pun ikut lari. Hanya Lin Xuan dan Shen Jingkyu yang tersisa. Lupakan saja, Jangan ganggu mereka. Kita berdua akan tinggal di sini. Mereka berdua mulai menjalani kehidupan yang penuh cinta. Waktu berlalu dengan cepat, Setahun berlalu dalam sekejap mata. Di tahun ini, Basis kultifasi Lin Xuan menjadi semakin stabil, Dan tubuh sucinya telah sepenuhnya berubah menjadi seorang Shen kecil. Shen Jingkyu menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Kekuatannya juga meningkat pesat. Hal ini membuat Lin Xuan sangat terkejut. Karena di tahun ini mereka berdua hanya mementingkan percintaan saja dan kurang begitu mempedulikan pembinaan. Namun, Kecepatan pertumbuhan kultifasi Shen Jingkyu terlalu mengejutkan. Tampaknya Shen Jingkyu telah menerima panggilan yang luar biasa. Saudara Lin Xuan, Kiwer harus melakukan perjalanan panjang. Aku sudah berjanji pada Sukuroh bahwa aku akan memberi mereka sebuah dunia. Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Lin Xuan bertanya. Shen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Dengan kultifasi Kiwer, Dia tidak akan berada dalam bahaya. Kakak Lin Xuan, Kenapa kau tidak pergi menemui Nona Penggoda? Kalau urusanku sudah selesai, Aku akan pergi menemuimu. Baguslah. Lin Xuan melambaikan tangannya. Lagi pula, Bagi orang-orang seperti mereka yang ingin menapaki Jalan Kaisar Agung, Mereka harus menghabiskan lebih sedikit waktu bersama. Setahun yang hangat. Lin Xuan sudah sangat puas. Shen Jingkyu melambaikan tangannya dan pergi. Lin Xuan duduk bersila lagi. Dia tidak berkultifasi selama setahun. Sekarang, Dia harus berkultifasi dengan benar. Di sisi lain, Shen Jingkyu pergi. Bintang hujan ganda berubah menjadi aliran cahaya dan bergerak melalui alam semesta. Tidak lama setelah dia pergi, Sebuah suara dingin terdengar. Apakah dia laki-laki Anda? Bakatnya tidak buruk. Dia sebenarnya memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang. Itu suara wanita. Suaranya sangat dingin. Namun, Tidak ada seorang pun di sana. Jika ada seseorang di sana, Mereka pasti akan terkejut. Namun, Wajah Shen Jingkyu tenang. Sepertinya dia sudah tahu tentang keberadaannya. Dia mendengus dingin. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah saudara Lin Xuan. Baiklah, Aku tidak peduli dengan urusannya. Mari kita bicarakan urusanmu. Aku sudah memberimu waktu satu tahun. Aku tidak terburu-buru. Kalian berdua, Kalian sudah muat dengan kelembutan kalian. Bukankah sudah waktunya untuk mulai bekerja? 4.019 Mendengar ini, Wajah Shen Jingkyu menjadi dingin. Suara wanita itu terdengar lagi. Apa yang salah? Apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Anda adalah orang yang ingin menempuh jalan ini. Karena kamu sudah memutuskan, Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Shen Jingkyu berkata, Jangan khawatir, Aku tidak berencana untuk menarik kembali kata-kataku. Itu bagus. Jangan khawatir, Berdasarkan perkataanku, Tingkat kultifasimu pasti akan melampaui semua jenius di alam astral kedua. Anda akan meninggalkan mereka dalam debu. Sekarang, Mari kita mulai. Sosok Shen Jingkyu menghilang ke langit berbintang. Di sisi lain, Lin Xuan tidak tahu bahwa ada wanita misterius di tubuh Shen Jingkyu. Pada saat ini, Dia sedang mempersiapkan diri untuk berkultifasi selama beberapa waktu sebelum berangkat bepergian. Dia ingin menerobos ke alam Shen kecil sesegera mungkin. Dia menantikan perubahan apa yang akan terjadi saat dia menerobos ke alam Shen kecil. Saat itu, Membunuh orang suci kecil semudah memotong sayuran. Mereka yang berada di alam yang sama tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Planet hujan ganda. Banyak kota suci yang dibagi berdasarkan klan-klan besar. Namun, Ada satu tempat yang tidak seorang pun berani menginjakan kaki di sana. Karena tempat ini sangat aneh. Kota-kota suci yang saling bertarung dan para ahli yang menakutkan itu kini bersatu di tangan satu orang. Bersama-sama, Mereka membentuk aliansi yang sangat menakutkan. Siapa bos dibalik aliansi ini? Tak seorang pun tahu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita yang mampu membuat banyak orang suci merangkak di bawah kakinya. Li Tian Xing adalah seorang saint kecil dari daerah neraka hantu. Ia juga seorang tetua yang ditempatkan di planet hujan ganda. Sebelumnya, saat mereka bertempur memperebutkan urat nadiroh, orang-orang di daerah neraka hantu dilukai oleh aliansi. Kali ini, dia bersiap untuk pergi ke aliansi untuk meminta penjelasan. Huff! Aliansi apa? Beraninya mereka melawan Ghost Hell Regen kita. Mereka sedang mencari kematian. Dia mengenakan pakaian hitam dan berlari dengan tatapan mata yang kejam. Sebagai seorang saint kecil, dia sangat kuat. Terlebih lagi, metode kultivasi wilayah neraka hantu sangat jahat. Dia seperti hantu, membawa informasi yang menakutkan. Tak lama kemudian, dia tiba di wilayah aliansi dan langsung membunuh untuk masuk. Orang-orang dari aliansi tentu saja melakukan serangan balik. Namun, bagaimana mungkin saint lapis kelima itu bisa menjadi lawannya? Tak lama kemudian, mereka jatuh ke tanah dan meratap. Li Tian Xing mencibir dan berjalan menuju kedalaman aliansi. Tak lama kemudian, ia tiba di bagian terdalam aliansi. Wanita apa? Keluarlah dan temui aku. Terdengar suara yang menakutkan. Akan tetapi, pada saat berikutnya, kekosongan itu terbuka, dan sebuah telapak tangan yang mengerikan menamparkan keluar. Ada cermin kuno di tangannya yang memancarkan cahaya menakutkan. Ekspresi Li Tian Xing pun berubah. Dengan goyangan tubuhnya, dia mendorong pintu hingga terbuka. Orang suci kecil. Dia tidak percaya bahwa ada orang suci kecil dalam aliansi ini. Dan dari penampilannya, dia adalah Dimensein yang kuat. Wajahnya menjadi gelap. Tampaknya akan ada pertarungan sengit di depan. Tetapi pada saat ini, suara malas terdengar dari istana di depannya. Biarkan dia masuk. Seorang Tiger Sage yang mengjulang tinggi berjalan keluar dari kehampaan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mendengar perkataan wanita itu, dia mendengus dingin. Masuklah. Tapi jaga perilaku baikmu, atau aku akan mencabik-cabikmu. Pupil mata Li Tian Xing mengecil hingga seukuran jarum. Dia sebenarnya adalah seseorang dari suku harimau bertaring pedang. Ini sungguh mengejutkannya. Orang harus tahu bahwa ini adalah keluarga kerajaan kuno yang bermartabat. Tidak disangka mereka akan tunduk pada orang lain. Siapakah wanita yang ada di dalam? Memikirkan hal itu, dia menjadi semakin tidak sabar. Dia diam-diam menyebarkan kekuatannya. Selama ada bahaya, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat berikutnya, dia mendorong pintu istana hingga terbuka. Tidak ada seorang pun di dalam. Dia berjalan melewati beberapa istana lagi dan menemukan seorang wanita duduk di depannya. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menggoda. Itu kamu. Bibir Li Tian Xing melengkung membentuk senyum menghina saat melihatnya. Dia bukan orang suci kecil, dan basis kultifasinya hanya di tingkat kelima. Apa yang terjadi dengan dia sebagai pemimpin? Apakah orang-orang aliansi itu gila? Mungkinkah mereka bernafsu pada kecantikan? Namun, pada level mereka, mereka dapat menangkap wanita manapun yang mereka sukai dan menjadikannya selir. Mereka bisa menggunakannya sebagai kuali dan membiarkan mereka bermain dengannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan seorang wanita memanipulasi mereka? Jadilah bawahanku dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Wanita di depannya berdiri. Setiap kata dan tindakannya, termasuk suaranya, penuh dengan godaan tak berujung yang dapat membuat jiwa seseorang tenggelam ke dalamnya. Rayuan, Huff, mencoba menggunakan cara seperti itu untuk menaklukkanku. Sungguh lelucon. Aku orang suci kecil. Pada titik ini, tubuh Li Tian Xing memancarkan aura hantu. Pergi ke neraka. Dia mengulurkan cakar hantunya. Ini adalah serangan dari Little Shane. Serangan itu sangat mengerikan. Namun, suara lonceng bergema di antara langit dan bumi. Dentang. Li Tian Xing tertegun. Dia tidak berhasil melancarkan serangannya. Namun, jiwanya menerima fluktuasi yang intens. Ini adalah lonceng gembira. Anda dari Aula Gembira. Dia terlalu terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini berasal dari Joyos Hall. Joyos Hall merupakan tanah suci. Terlebih lagi, itu adalah tanah suci yang khusus digunakan untuk teknik-teknik rayuan yang dapat mengganggu jiwa seseorang dan membuat seseorang terjerumus ke dalamnya. Huff, jika kau seorang Shane kecil, kalau begitu aku benar-benar takut padamu. Tapi kamu hanya seorang level kelima. Apa kamu pikir kamu bisa merayuku? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Benarkah? Aku akan membuatmu merangkak di bawah kakiku hari ini. Wanita di depannya memperlihatkan senyum yang lebih menggoda. Saat berikutnya, dia mengaktifkan Joyos Bell dengan seluruh kekuatannya. Segala macam suara aneh terdengar antara langit dan bumi. Bagaimanapun, dia adalah seorang Shane kecil. Lily Tian sangat kuat. Dia memblokir serangan sambil menyerang dengan gila-gilaan. Tak lama kemudian, dia sampai di depan wanita itu. Saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Karena dia melihat sebilah pedang muncul di tangan wanita cantik itu. Sepasang belati mandarin menebasnya. Tidak bagus. Itu adalah pedang kasih sayang yang tak berujung. Sialan. Dia berteriak dengan gila dan ingin berbalik dan pergi. Akan tetapi, tebasan itu tetap mengenainya. Namun, hal anehnya adalah tubuhnya tampaknya tidak terbelah sama sekali. Namun, ekspresinya berubah. Wajah pucatnya menjadi sangat ganas. Dia tampak ingin melawan, tetapi tak lama kemudian, tatapannya menjadi kosong. Saat berikutnya, mereka dipenuhi cahaya. Itu bukan kedinginan, tetapi cinta, cinta yang mendalam. Dia menatap keindahan tak tertandingi di depannya seolah-olah dia telah jatuh cinta. Sekarang, apakah kau bersedia merangkak di bawah kakiku? Aku bersedia. Lithian Singh, seorang tetua dari negeri neraka hantu dan seorang suci kecil yang menakutkan, sebenarnya tengah merangkak di bawah kaki wanita itu. Wanita itu terkikik, dan godaan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Seluruh istana tampak dipenuhi angin musim semi. Dia menyingkirkan pedang pendek itu dan membungkuk. Ingat, akulah tuanmu mulai sekarang. Namaku Selir Yusi. Ya tuan. Lithian Singh mengangkat kepalanya, dan cahaya berapi-api muncul di matanya. Namun, meskipun matanya berapi-api, dia tidak berani bertindak gegabuh. Itulah kekuatan Sekte Joyos Union. Mereka bisa membuat banyak pria tergila-gila padamu, tetapi mereka tidak berani melewati batas. Mereka dapat dengan mudah bermain dengan orang-orang ini di telapak tangan mereka. Bagus sekali, aku sudah menaklukkan dua orang suci kecil. Ditambah lagi, aku punya ahli lapisan surgawi kelima. Lin Suan, kematianmu semakin dekat. Godaan di mata selir Yusi menghilang, tergantikan oleh niat membunuh yang dingin dan menggigit. Dia harus membalas dendam untuk ini. 4020. Lin Suan tidak tahu bahwa Yusiki berada di planet hujan kembar dan kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Dia bahkan dapat mengendalikan dua orang suci kecil dan sejumlah besar ahli cakrawala kelima. Metode ini sungguh tak masuk akal. Pada saat ini, dia masih berkultivasi. Berdengung. Saat dia merasakan bahaya yang amat menakutkan, dia membuka matanya. Dia langsung merobek kekosongan itu. Dalam sekejap, dia tiba di atas sembilan langit. Pada saat berikutnya, serangan mengerikan datang lagi ke arahnya. Lin Suan langsung datang keluar angkasa. Bukan karena dia takut, tetapi hatinya sakit. Ini adalah dunianya. Jika dia benar-benar menghancurkannya, dia tidak akan bisa menemukan siapapun yang bisa menggantikannya. Karena itu dia tidak ingin bertarung di sini. Siapa ini? Keluarlah, beraninya kau membunuhku. Anda berasal dari kota suci yang mana? Menurut pendapatnya, kemungkinan besar itu adalah orang-orang dari kota Dewa Petir dan pavilion pedang miriat. Masih belum menyerah. Pada saat berikutnya, kekosongan itu terbelah dan seorang pria berbaju besi hitam keluar. Dia membawa dua bilah pedang di punggungnya, dan aura di tubuhnya sangat dingin. Dia telah mencapai akhir cakra wala kelima. Seseorang dari planet Finn, Lin Xuan mengerutkan kening. Tahukah kamu siapa aku? Kau berani bertarung denganku? Lin Xuan mencibir. Reputasinya saat ini dapat bergema di seluruh alam astral kedua. Para jenius di kota suci tidak berani menyerangnya. Hanya sebuah planet iblis yang berani bersikap sombong seperti itu. Dengan bunyi dentang, ahli dari planet iblis itu mencabut dua bilah pedang di punggungnya dan menari dengan cepat. Cahaya pedang yang mengerikan tampak rapat saat mereka menebas ke depan. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Xuan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan mencakar ke depan, langsung merobek cahaya bilah pedang yang memenuhi langit. Lalu dia menamparnya. Sang Santo memuntahkan darah dan terlempar mundur, tubuhnya terbelah. Pada saat yang sama, tiga sosok muncul di kiri, kanan, dan belakang Lin Xuan. Ketiga sosok itu mengenakan pakaian yang berbeda. Jelas, mereka tidak berasal dari keluarga atau sekte yang sama. Namun, mereka bertiga adalah orang suci es. Hukum es memenuhi udara dan langsung menyelimuti Lin Xuan. Es yang tak terhitung jumlahnya langsung terbentuk di tubuh Lin Xuan. Dia menjadi patung es. Huff, beraninya kau menjebaku dengan es biasa. Tubuhnya bergetar sedikit, dan esnya cepat retak. Pada saat ini, cakar ungu datang. Sebuah tamparan mendarat di tubuhnya. Lin Xuan mengangkat tangannya untuk menghalangi. Dengan suara berdenting, langit runtuh dan bumi terbelah. Dia terdorong mundur, dan seluruh lengannya mati rasa. Seorang santo kecil. Pada saat ini, dia akhirnya mengerutkan kening. Dari penampilannya, itu adalah binatang iblis. Apakah seseorang dari kota Finn yang memasang perangkap sederhana seperti itu? Lin Xuan menyalurkan kidan darahnya, dan api ilahi melonjak, memperbaiki lengannya yang mati rasa. Dia mencibir. Oh, Sandimen City. Menarik. Aku akan bermain denganmu. Suara berderak keluar dari tubuhnya. Ketika iblis melihat. He Suan S.S.S.S.S. Mengaum. He Suan, tet dia, dari, te, dari, es. Tentu saja benar, dia. Lin Lin, te dia, es. Lin Xuan tertawa. Dia masih tidak takut dan menggunakan tubuh dewanya untuk melawan. Keduanya bertarung dengan sengit. Berdengung. Pada saat ini, Harimau Suci bertaring tajam membuka mulutnya dan memuntahkan cermin kuno. Cermin itu memancarkan cahaya redup. Seberkas cahaya yang mengerikan menembusnya. Lin Xuan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Namun, itu adalah artefak Sein yang mengerikan. Tubuhnya bergoyang, dan dia menerobos kekosongan untuk menghindarinya. Namun, pada saat yang sama, sebuah tangan tulang putih yang mengerikan mencengkramnya dari belakang. Dengan suara keras, benda itu menyelimuti dirinya, lalu Ki Hantu yang mengerikan menyelimutinya. Dia terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Di dalam kehampaan, seorang pria berjubah hitam berjalan keluar. Dia adalah Li Tian Xing. Dia memiliki senyum sinis di wajahnya. Pertarungan kali ini terlalu sederhana. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena cakar tulang putih yang ditembakkannya telah meledak, dan sesosok tubuh berwarna emas telah keluar. Bagaimana mungkin, Anda tidak terpengaruh? Dia tertegun. Dia adalah orang suci kecil. Bagaimana mungkin lawannya menghalangi hukumnya? Seperti apakah bentuk tubuh itu? Pada saat yang sama, dia merasakan ada rantai hitam di tubuh emas lawannya. Sungguh ki kematian yang mengerikan. Ini adalah hukum kematian. Kedua orang suci kecil itu memang sudah siap. Yang satu adalah kota iblis, dan yang satunya lagi adalah wilayah Neterhantu. Siapa lagi? Keluarlah. Jangan bersembunyi lagi. Beberapa sosok lain muncul di sekitarnya. Mereka semua berada di tahap akhir lapisan surgawi kelima, dan mereka berasal dari sekte yang berbeda. Lin Suan mengerutkan kening. Ada begitu banyak sekte, dan hanya ada dua orang suci kecil. Mereka ingin membunuhnya. Siapa lagi di sana? Keluarlah. Cahaya kemasan bersemi di matanya. Kau masih saja sombong seperti sebelumnya. Dua orang suci kecil sudah cukup untuk membunuhmu. Pada saat itu, suara menggoda bergema di antara langit dan bumi. Mata para orang suci di sekitarnya semuanya menyala-nyala. Tubuh mereka mulai gemetar karena kegembiraan. Lin Suan mengerutkan kening dan mendengus. Dia merasa jiwanya diganggu oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Jiwanya sangat kuat. Karena itu, ia mampu menahan serangan itu dengan sangat cepat. Itu adalah orang-orang dari istana persatuan yang gembira. Dia sedikit mengernyit. Dia pernah merasakan aura serupa dari Kinsianer sebelumnya, tetapi Kinsianer bahkan lebih menakutkan. Setidaknya Anda cukup berpengetahuan untuk mengenali identitas saya. Tapi tahukah Anda sebenarnya siapa saya? Di langit tampak seorang wanita menawan berjalan mendekat. Huff, mungkinkah Kinsianer ada di sini? Tetapi bahkan jika itu dia, aku tidak takut. Namun tak lama kemudian, Lin Suan tertegun. Bahkan ekspresinya pun menjadi aneh. Itu kamu. Dia menemukan wajah yang dikenalnya. Dia benar-benar mengenal wanita di depannya. Yu Siki. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Terakhir kali, saat klan Rain dihancurkan, kau melarikan diri. Aku tidak menyangka kau berani keluar. Tampaknya Anda menginap di planet Double Rain. Tidak, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Oramu menunjukkan bahwa kau telah bergabung dengan istana persatuan gembira. Kau benar-benar punya banyak pertanyaan. Tapi saat kau pergi ke Yellow Springs, aku akan membakar uang kertas untuk menjawabnya. Sekarang pergilah ke neraka. Mata Yu Siki dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang di depannya lah yang telah menghancurkan klan Rain. Sekarang, dia ingin membalas dendam. Dia ingin mencabik-cabiknya. Nak, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada ribuan roh heroik klan Hujan. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Roh heroik, menurutku mereka lebih seperti hantu pengembara. Klan Hujan hanya bisa menyalahkan kalian sendiri atas hasil hari ini. Aku adalah dermawan klan Rain. Bagaimana kau memperlakukan dermawanmu? Jika Anda memiliki sedikit hati nurani, Anda tidak akan berakhir seperti ini. Lin Suan mendengus dingin. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang masalah ini. Klan Yu lah yang tercela dan tidak tahu malu terlebih dahulu, jadi wajar saja baginya untuk menghancurkan klan Rain. Yu Siki gemetar karena marah. Dia tidak peduli betapa hinanya klannya. Dia hanya ingin membunuhnya sekarang. Menyerang. Dengan teriakan, lonceng persatuan gembira di tangannya berdenting. Seketika, mata para orang suci di sekitarnya memerah. Khususnya dua orang suci kecil yang mengeluarkan suara gemuruh. Terima kasih.